Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel Yahya AR baiklah pada video saya kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang belajar Windows 10 ada penjudul pada video saya kali ini adalah tip menampilkan resikel bin yang hilang pada laptop atau PC jadi kalau di desktop ini resikel binnya hilang atau tidak muncul ini bisa kita tampilkan lagi atau kita munculkan lagi langkah-langkah untuk menampilkan resikel bin ini ada dua cara cara pertama yaitu dari menu start dan cara kedua dari desktop ini ya kita coba cara pertama dari menu start ini kita ambil kita klik satu kali terus kita pilih setting nah ini settingnya nah dari setting ini kita ambil personalization ya nanti dia masuk ke menu setting dari sini kita pilih times ya kita klik times satu kali setelah itu kita lihat di sebelah kanan ya ini ada desktop icon setting nah ini kita klik satu kali ya nanti dia akan tampil menu dari desktop icon setting nah kalau resikel binnya hilang ini kita centang satu kali ya kalau dia misalkan ini nah ini yang gak ada dia resikel binnya di disini tentunya hilang ya ya kita kita play dulu ya ini kita kita centang ya kita hilangkan checklistnya kita apply nah kalau sudah kita apply dia resikel binnya hilang ya nah untuk menampilkannya seperti tadi juga kita klik kita checklist ya nah kalau sudah kita checklist kita apply setelah itu kita oke ini kita tutup nah ini resikel binnya ada di bawah sini ya itu cara pertama cara kedua tentunya lebih simple lagi ya yaitu dari layar desktop ini kita klik kanan di layar desktop yang kosong nah dari sini kita ambil personalize ya kita klik personalize nanti dia akan masuk ke menu setting ya sama seperti tadi kita pilih times ya sama ya seperti tadi juga kita ambil desktop icon setting nah dia akan tampil ya seperti ini ya ini tinggal kita klik satu kali ya kita tekan satu kali tombol mouse yang sebelah kiri kalau ini sudah kita pilih kita apply ya jadi seperti inilah langkah-langkahnya cara tip menampilkan resikel bin yang hilang pada laptop atau pc disini saya menggunakan windows 10 sebetulnya windows 7 atau windows 8 juga hampir sama ya cara cara menampilkan dan ini juga bisa kita sembunyikan ya dan menyembunyikannya ya ya saya cukupkan sampai sampai disini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati